Welcome to Weekly Investment Podcast, bersama saya Perdian Syahputra dari eSpring Investment Indonesia, untuk Prudential Indonesia. Pada dasarnya, berinvestasi, khususnya dalam jangka panjang, merupakan kegiatan berkelanjutan, yang idealnya tetap harus dilakukan dalam kondisi apapun. Dalam perjalanan berinvestasi jangka panjang, besar kemungkinan seorang investor akan dihadapkan pada kondisi yang serba tidak menentu, yang dapat menimbulkan kebingungan. Hal ini dapat berujung pada pengambilan keputusan investasi yang salah, sehingga mempengaruhi hasil investasi di masa depan. Untuk menghadapi kondisi yang tidak menentu, sebenarnya ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh investor. Yang pertama, meninjau kembali tujuan investasi. Seorang investor harus melihat kembali tujuan dari suatu investasi yang dilakukan. Tanpa tujuan, seorang investor berpotensi untuk mengambil keputusan yang salah terhadap investasi yang dilakukan ketika dihadapkan dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Yang kedua, jangka waktu investasi. Jangka waktu investasi merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh investor ketika melakukan investasi. Keputusan alokasi investasi sangat berhubungan erat dengan berapa lama jangka waktu investasi yang akan ditempuh. Jika untuk tujuan jangka panjang dan alokasi instrumen investasi juga sudah disesuaikan dengan jangka waktu tersebut, maka seharusnya seorang investor tidak perlu panik ketika kondisi tidak menentu tiba-tiba terjadi. Yang ketiga adalah diversifikasi investasi. Hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah diversifikasi dalam portfolio investasi yang saat ini sudah dilakukan. Dalam kondisi serba tidak menentu, ada kecenderungan. Kelas aset yang memiliki risiko tinggi cenderung akan mengalami penurunan. Dan kelas aset yang memiliki risiko yang sangat rendah cenderung tetap stabil. Dalam melakukan diversifikasi investasi, tentunya perlu melihat dua faktor yang sebelumnya sudah disebutkan, yaitu tujuan investasi dan jangka waktu. Sehingga diversifikasi yang dilakukan dapat maksimal dan tujuan investasi dapat tercapai. Demikian Weekly Investment Podcast mengenai tiga hal yang perlu diperhatikan ketika berinvestasi dalam kondisi tidak menentu. Semoga bermanfaat dan salam investasi!